Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah Sobat Sehat, setiap hari kita melihat berbagai macam objek, berbagai macam warna. Tapi tau nggak sih, bagaimana proses itu terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Jadi Sobat Sehat, di video-video sebelumnya, di kolom komen, saya mendapatkan banyak pertanyaan seputar kesehatan mata. Ada yang bertanya, dok, mata saya minus, bagaimana cara menyembuhkannya? Kemudian, apakah mata minus bisa disembuhkan? Lalu, apakah dengan menggunakan suplemen A, B, C, mata minus bisa disembuhkan? Jadi, pengen lepas kacamata? Ya, saya sendiri masih pakai kacamata. Nah, sebelum saya jelaskan itu semua, mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Di video kali ini, saya bahas dulu, bagaimana sih kita bisa melihat normal. Jadi, objek-objek di sekitar kita, ada benda, ada taman, hijaunya rumput, kemudian warna merah pada bunga mawar, kemudian di tepi pantai, kita lihat ombak. Mungkin lihat cewek seksi di pantai, cuma pakai bikini, sampai keluar air liur. Tapi saya nggak bahas prosesnya sampai keluar air liur. Bagaimana prosesnya? Sampai otak kita bisa menerima, oh, ini ada objek di depan saya. Ya, nah, sebelum saya bahas itu, saya bahas dulu ada namanya anatomi mata. Ya, kita sebenarnya sudah pernah belajar ini di pelajaran IPA dulu. Saya nggak tahu sekarang apa namanya. Ilmu pengetahuan alam kalau dulu, cabangnya adalah biologi. Ya, kan dulu ada biologi, ada fisika, ada kimia. Saya nggak tahu yang sekarang, karena saya nggak ngikuti kurikulum sekolah. Ya, nah, mata kita lihat dari depan, itu ada alis. Jadi, kalau siapa di sini yang tidak punya alis, sudah dicukur habis. Sebenarnya alis mempunyai fungsi. Jadi, yang pertama fungsinya untuk, supaya waktu kita keringat, tidak langsung kena mata. Jadi, keringat dari atas ke alis dulu. Jadi, siapa di sini yang suka main bola atau olahraga? Nah, itu untuk menahan air yang jatuh. Ya, kalau jatuh ya tentu saja dari atas. Kemudian, untuk menahan air, misalnya pada saat gerimis atau hujan. Nah, jadi itu fungsi alis. Kemudian ada bulu mata. Ya, bulu mata di sini juga ada fungsinya. Yang pertama, untuk mengurangi debu yang masuk. Kemudian, untuk mengurangi cahaya juga yang masuk. Jadi, cahaya yang berlebihan itu akan sebagian dihalangi oleh bulu mata kita. Jadi, ada orang yang bulu matanya pendek, ada orang yang bulu matanya lebih panjang, lebih lentik. Tapi, sekarang kan sudah banyak tuh bulu mata yang dijual. Katanya anti badai. Kemudian, ada lagi namanya kelopak mata. Nah, untuk kelopak mata ini bisa menutup, bisa membuka. Tujuannya untuk melindungi mata kita. Jadi, buat Anda semua yang saking sirifnya nonton, buka mata terus itu kan akan membuat mata kita menjadi kering. Jadi, jangan lupa untuk bergedip. Apalagi kalau filmnya sudah seru. Atau sedang main game. Nah, itu tadi bagian luar. Kemudian, kita masuk ke bagian bola matanya. Bola mata kita berbentuk bulat, seperti pimpong. Tapi, pada beberapa orang, bentuknya akan mereka tumbuh. Bola mata ini ikut bertumbuh. Ada yang tumbuhnya menjadi lonjong. Nah, ini saya akan bahas di video saya berikutnya. Ya, kenapa bisa minus. Sekarang kita bahas dulu proses normalnya. Jadi, di bagian mata, bagian depan, ada namanya cornea. Nah, cornea ini berbentuk seperti kubah. Ya, jadi fungsinya untuk sebagai jendela, untuk masuknya sinar ke mata. Ke bagian dalam. Jadi, lewat cornea dulu. Kemudian, di belakangnya cornea ini, ada yang disebut namanya anterior chamber. Ya, jadi dia seperti kantong, dan berisi cairan, aquos humor. Nah, cairan ini berfungsi untuk menyimbangkan tekanan di mata. Kalau tekanannya berlebihan, itu disebut dengan glokom. Tapi saya tidak bahas di video kali ini, ya. Kemudian, ada lagi namanya sklera. Jadi, kalau Anda lihat mata Anda, bagian putihnya itu, itu namanya sklera. Saya tidak ceritakan detail, nanti seperti kuliah kedokteran. Ya, jadi saya ceritakan sedikit, jadi bagian putihnya itu disebut dengan sklera. Nah, pada penyakit tertentu, misalnya pada penyakit kuning, penyakit hati, ataupun batu pedus, sklera ini akan berubah warnanya menjadi kuning, karena peningkatan bilirubin. Nah, di sklera inilah terdapat otot-otot. Jadi, mata kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tanpa harus menoleh, karena ada otot yang menggerakannya. Ya, saya tidak usah sebutkan juga ototnya apa saja. Bekatul beras merah, merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxehat.com Kemudian, bagian mata lagi yang lainnya adalah ada iris dan pupil. Nah, kalau Anda tanya, kenapa kok matanya orang di belahan bumi bagian barat, di Eropa, kok matanya warnanya biru, agak abu-abu. Nah, sebenarnya itu adalah warna dari iris. Kemudian, di tengahnya iris, ada namanya pupil. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk. Jadi, ketika kita di siang hari, banyak cahaya, akhirnya pupil ini akan mengecil. Tujuannya adalah untuk membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata. Tapi, begitu di malam hari, kondisi ruangan agak gelap, di luar juga agak gelap, akhirnya pupil ini mulai membesar supaya banyak cahaya yang masuk. Prinsipnya mirip dengan kamera. Jadi, urutannya seperti ini. Misalnya, ini benda. Jadi, ada cahaya yang dipantulkan oleh benda ini. Kemudian, akan masuk ke mata melalui kornea yang paling depan tadi. Dengan catatan kita buka mata ya. Kalau kita tutup mata ya, tidak kelihatan. Kemudian, cahaya tersebut akan diteruskan ke pupil. Nah, ini tergantung dari jumlah cahaya. Kalau jumlah cahaya ini banyak, otomatis pupil akan mengecil supaya untuk menyaring. Jadi, jangan sampai cahaya yang masuk ke mata terlalu banyak. Setelah itu, cahaya masuk melewati lensa. Nanti, lensa ini yang bertugas untuk mengatur agar cahaya jatuh di retina. Nah, lensa ini mempunyai kemampuan yang disebut dengan daya akomodasi. Bisa menjembung, bisa mencekung. Nah, setelah jatuh di retina, tepat di retina, maka retina akan merubah cahaya tersebut menjadi gelombang elektrik. Atau ada yang disebut juga impuls listrik. Nanti inilah yang akan ditransfer ke otak melalui syaraf optik. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi, kita bisa melihat benda karena proses tadi. Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang bagaimana penjelasan tentang mata minus dan sebagainya, saya akan bikin di video selanjutnya. Yang penting, proses penglihatan normal ini Anda mengerti dulu. Oke, sekian informasi singkat ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan seperti biasa, buat Anda yang sekarang sedang mencari produk-produk yang mendukung ke hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.